Banyak pertanyaan dari teman-teman Bagaimana caranya mengatasi penangguhan atau penundaan monetisasi Seperti contoh ini Saat ini Anda tidak dapat menerima pembayaran Karena akun pembayaran Anda sedang ditangguhkan Atau ditunda ya Ini masalah, ada masalah dengan akun pembayaran Anda Ini tenang saja, Anda tidak usah panik Ini hanya tentang pengelolaan pajak Kita langsung ke pengelolaan pajak Seperti ini Pengelolaan pajak Kemudian kita cari informasi Yaitu tombol tambahkan informasi pajak Nah ini, ini masalah pajak ya Kirimkan formuli pajak secepatnya Nah ini, maka klik tambahkan info pajak Di kanan bawah ini Langsung di klik Nah seperti ini Sebelum memulai Diperkirakan memakan waktu 15-20 menit Untuk menjaga agar akun Anda tetap aman Ini Google atau YouTube hanya memberikan warning Agar pastikan akun Anda aman Karena nanti login ke aksen ya Mulai, ini mulai Mulai login ke aksen Ketikan password Anda Yang benar Kemudian berikutnya Nah setelah itu Kita masuk ke Akun info pembayaran Akun pembayaran YouTube Indonesia Sudah ditetapkan Pilih perorangan Ya Apakah Anda warga negara Atau penduduk Amerika Serikat Pilih saja tidak Berikutnya Setelah itu Kita Pilih jenis formulir Yang ini dua Ada dua opsi ya Yang atas itu untuk individu Yang bawah ini untuk bisnis Jadi kalian pilih individu saja Pilih yang atas ya Karena yang bawah itu untuk bisnis Mulai Proses Setelah itu Kita isikan identitas Sesuai KTP Anda Ini Sesuai KTP Anda Opsional itu Boleh diisi Boleh tidak Diisiin Sesuai dengan Nama Dan identitas Anda Ya Warga negara Kita Pilih Indonesia Kemudian yang bawah itu Nomor identitas Wajib pajak TN Asing Itu Boleh Boleh diisi Boleh tidak Jangan Dihisnya Diisi saja Karena ini opsional ya Pilihan Kita klik Berikutnya saja Langsung berikutnya Maka Tindakan selanjutnya Kita Identitas kita sudah Dicek itu ya Yang pajak Identitas pajak itu Nama kalau sudah sesuai Maka kita ke Tahap selanjutnya Ini alamat Tempat tinggal ya Disesuaikan dengan KTP Anda Karena nanti Kalau ada surat Menyurat dari Tim Adsen Atau Youtube Ini Biar tidak Kesasar Suratnya Sesuai dengan Yang Anda Domisili Sesuai domisili Anda saat ini Setelah itu Is Jawa Itu Jawa Timur Kode postnya Dikoreksi Sesuai dengan Yang tercantum Di identitas Anda Ini alamat surat Kalau sama Alamat surat Dengan rumah Anda Itu kalau sama Diisi Apa Dicawang Alamat surat Sama dengan Alamat tempat tinggal itu Tapi kalau tidak sama Anda punya kantor yang lain Selain rumah Anda Itu Ketiknya Ketik saja alamatnya Sesuai dengan Alamat kantor Anda Seperti ini Saya ketik Alamat kantor saya Di Di tempat lain Ya Di tempat lain Maka saya ketik Yang lain Sesuaikan Jangan sampai Salah Karena kalau Salah alamat Nanti Bisa Kesasal Kalau ada surat Menyurat dari Tim AdSense Atau tim Youtube Baik Kalau sudah lengkap Kita Ke berikutnya Kalau belum lengkap Kita lengkapi dulu Nah ini Sesuai dengan Alamat Anda Selanjutnya Kita ke Kota Sesuaikan Maka berikutnya Nah ini Kita ke Berikutnya Ada opsi Pilihan apakah Mengirimkan tarif Ini Disesuaikan Disesuaikan Apakah Mengirimkan tarif Potongan Pemungutan pajak Yang lebih rendah Tidak Saja Atau Kalau pilih Iya nanti Kalian Suruh Nisi Di bawah ini Saya pilih Tidak Saja Lebih aman Pilih Tidak Kemudian Kita klik Kemudian Kita klik Nah setelah itu Kita Ini adalah Cara dokumen Anda Akan dibuat Berdasarkan informasi Yang sudah sesuai Ini kita sudah Menandatangani Menyetujui Agreement Atau Persetujuan Ini Pilih Ya saya Adalah orang Yang disebutkan Sesuai dengan Identitasnya Itu sudah Menyetujui bahwa Formulir yang Anda Isi itu Sudah Benar Ini agreement Sama saja Nama lengkap Ketikkan dulu Lalu kita Klik Berikutnya Aktivitas Dan Layanan Pernahkah Individu Yang disebutkan Bagian Identitas Pajak Melakukan Aktivitas DAS Saya pilih Tidak Pilih Tidak Saja Pilih Tidak Saya menyatakan Layanan Akan diberikan Kepada Google Dijalkan Sepenuhnya Di Luar AS Bawa Tenaga kerja Atau modal Apapun Termasuk Fasilitas Nah ini Anda Klik Cawang Saja Dibawa Ancaman Bidana Kalau Adalah Dokumen Yang Terbukti Palsu Ya Klik Cawang Saja Setuju Setelah itu Ini Pilih Cawang Cawang Semuanya Setelah itu Klik Berikutnya Proses Nah Di tahapan ini Kita sudah selesai Informasi Pajak Kita sudah dapat ID Kita sudah Menerima Pajak Ini Info Pajak Amerika Serikat Anda Telah Diterima Kita Langsung Cek Email Berarti Ini Sudah Sukses Selamat Untuk Selamat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton